pertanyaannya. Dan diharapkan juga nih para peserta aktif dalam mengikuti webinar. Jadi kalau mumpung banyak kakak-kakak yang ekspert, jago, dan kece-kece di bidangnya, ayo manfaatin waktunya, kesempatannya untuk tanya-tanya for free sama kakak-kakak yang tidak pelit membagikan ilmunya. Oke deh. Oke, sebelum aku manggil narasumber pertama untuk memaparkan materinya, aku mau kalian ini dulu dong. Kalau kalian sudah ready, ancukin jempolnya, stikernya. Coba dong, stiker jempol dong biar semuanya. Stiker jempol. Jempolnya sih juga boleh kok tapi, stiker jempol. Ayo dong semuanya, baru kita panggil narasumber pertama kita. Siap deh. Oke, karena semuanya sudah ready, aku persilahkan Kak Syara dari Tambora Muda. Silahkan Kak Syara dari Tambora Muda, waktu dapet. Dan tempatnya percaya. Halo semuanya, ini suara saya jelas ya. Jelas Kak Syara. Iya soalnya mau ini apa sih, hujan gitu di sini. Aku deg-degan deh, deg-degan internetnya hilang. Ini kayak akhir-akhir yang PDKD itu tiba-tiba hilang gitu. Tapi anyway, selamat sore semuanya. Salam kenal, nama saya Sehera Zade. Atau biasa dipanggil Sehera. Saya pendiri dan ketua Tambora Muda. Mungkin banyak dari teman-teman dan adik-adik sudah tahu ya, jadi kalau Tambora Muda itu jaringan nasional untuk anak-anak muda yang ingin atau sedang berkiprah di dunia konservasi. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini, saya ingin bercerita sedikit nih, berbagi tentang apa sih Tambora Muda lebih dalam, apa yang kita lakukan. Nah, sebelum lebih jauh, saya ingin bercerita dulu, kenapa sih Tambora Muda itu dibuat gitu sama kita waktu tahun 2015, waktu masih unyu-unyu, kalau sekarang udah nggak terlalu unyu. Nah, untuk hutan dan kanak ragaman hayati, next Kak. Nanti kayak lagunya Ariana Grande ya, yang next, next, next. Nah, jadi kalau teman-teman yang sering ke hutan, eh belum terlalu next itu, di site kedua. Ya, kalau bagi teman-teman yang udah sering ke hutan ya, hutan Indonesia itu sangat unik gitu. Jadi, misalnya kalau dalam satu petakan, kita bisa menemukan 100 jenis pohon gitu. Nah, ketika kita masuk ke daerah utara, misalnya di Amerika Serikat atau di Inggris, itu satu petak paling hanya dua atau tiga jenis pohon. dulu waktu saya tinggal di Inggris, saya diajak tuh sama teman untuk ke hutan. Ser, ayo dong ke hutan gitu. Terus sampai di suatu tempat mereka bilang, Ser, ini udah kita di hutan. Terus saya kaget karena, oh, kok ini kok pekarangan gitu ya, kok di Indonesia. Jadi, bener-bener saya rindu sekali dengan hutan Indonesia, betapa kompleks dan beraneka ragam, nggak hanya dari segi tumbuhannya sendiri, tapi justru dari segi satu liarnya, terus yang jamur-jamur kecil gitu. Nah, ini bisa dibandingin kalau yang di sebelah kanan, itu yang di Amerika misalnya. Terus next. Nah, jadi untuk hutan itu sendiri, jadi hutan nggak kosong gitu ya. Hutan itu ada lawar, ada harimau misalnya, terus ada kukang, ada berbagai macam makhluk hidup yang kita sebut dengan karena keragaman hayati atau istilahnya sering disebut juga dengan biodiversitas. Jadi, hutan dan karena keragaman hayati, itu adalah sesuatu yang sangat berkaitan satu sama lain. Dan kenapa? Ketika kita dikonservasi, kita fokusnya untuk menjaga mereka di alam liar gitu. Jadi, ketika kita mencintai satwa liar, kita mencintai hutan, kita mencintai satuannya ada di dalam hutan dan melindungi hutan tersebut. Next. Ini bener-bener kayak area negerade nih. Nah, ini salah satu contoh kecil, kenapa kita lebih baik ketika mencintai, kan tidak perlu memiliki ya, teman-teman. Jadi, kenapa mereka lebih baik di alam liar? Setiap jenis satwa liar, setiap jenis melalui hidup punya fungsinya masing-masing. Ketika misalnya orang hutan yang makan buah, ketika dia lompat ke pohon lain, itu buah air besar misalnya. Nah, biji-biji yang ada di dalam kotorannya, itu akan tumbuh lagi menjadi pohon-pohon baru di hutan hujan tropis. Jadi, kaitan antara hutan dan keanekaragaman hayati itu sangat terkait gitu ya. Dan satwa liar ini melindungi kompleksitas dan struktur hutan yang memungkinkan kita bisa menikmati fungsi hutan. Misalnya, air, udara, atau bahkan juga hewan-hewan yang kita tidak lihat. Seperti yang next. Bagian ini, Kak. yang durian. Nah, misalnya durian. Ini kan mungkin buah favorit bagi teman-teman sekalian ya. Nah, kita baru tahu nih ternyata durian yang sering kita makan ini sebenarnya diserbuki dan tergantung oleh kelelawar ini. Kelelawar yang ada di malam hari gitu, yang cari makan di hutan, dan bahkan beberapa di antaranya juga tinggal di hutan. Jadi, kaitan antara satwa liar, hutan, dan manusia itu sangat dekat gitu. Dan lebih baik untuk kita bebas dan biarkan mereka di alam liar. Nah, upaya-upaya konservasi ini memang fokus di habitat asli satwa liar tersebut ya. Dan upaya ini perlu dilanjutkan dan bahkan diinovasi oleh anak-anak muda, oleh generasi muda yang sekarang. Tapi masalahnya, biasanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri itu tidak di-address dalam tingkat universitas formal. Misalnya, kalau dulu mungkin cara melakukan penelitian ilmiah atau pengamatan hewan itu hanya di kulit-kulitnya saja gitu. Dan hanya terbatas di Jawa atau Sumatera. Nah, lima tahun yang lalu, kami, saya, dan sahabat-sahabat saya, Marsya, Ardian, Mita, dan lain-lain, memutuskan untuk membuat tambora untuk meng-address masalah ketidakmerataan akses terhadap peningkatan kapasitas. Gimana sih caranya anak muda Indonesia yang punya semangat dan antusiasme terhadap alam, ini bisa berdaya dan mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang cukup gitu untuk berkontribusi lebih lanjut dan lebih aktif di upaya konservasi. Nah, next. Yang ada gambar, ini kami-kami anak-anak Tambora. Nah, ini sebagian kecil dari anggota Tambora. Jadi, kalau di Tambora kita punya layer satu, terus layer dua, ini kita yang rodanya ceritanya. Karena sebenarnya masing-masing dari anak Tambora itu punya pekerjaan utamanya. Kalau saya di WCS gitu. Nah, untuk secara nasional sendiri, kita sudah punya lebih dari 500 anggota dan kalau di Instagram agak-agak 8 ribuan followernya. Jadi, untuk Tambora kita sebuah jaringan dan kita memang... Jadi, next. Ya, agak-agak ini ya. Jadi, kalau untuk peningkatan kapasitasnya sendiri, kita ada empat yang utama. Yang pertama adalah kita ingin anak-anak muda tuh, walaupun mereka gaul, tapi harus kritis dan up to date dengan isu-isu terkini tentang konservasi. Terus yang kedua, konservasi itu harus berbasis ilmiah, harus berbasis sains. Jadi, kita memang fokus, gimana sih mereka bisa melakukan penelitian karena keragaman hayati yang berdampak pada... Terus yang ketiga, kita juga pengen hashtag generasi konkret ya, atau generasi konkret. Jadi, ketika kita misalnya mengkritisi masalah isu konservasi atau melakukan penelitian, kita ingin anak-anak muda ini bisa memperakarsai dan menginisiasi program-program konservasi yang kecil-kecil gitu. Jadi, enggak harus yang gede, tapi benar-benar melakukan program konservasi yang kecil. Jadi, kita mendukung anak-anak muda untuk melakukan program konservasinya masing-masing. Misalnya nih, kasi arah aku mau bikin program konservasi ini, boleh dong dibantu untuk review proposalnya supaya bisa dapat dana misalnya, atau gimana programnya supaya bisa jalan dan berdampak. Terus yang terakhir, kita juga melakukan banyak dukungan untuk pengembangan karir melalui sistem mentorship. Jadi, misalnya ada beberapa kelompok anak muda, terus nanti mentornya dari kita-kita ini yang sudah agak tua gitu ya. Terus, yaudah lah. Ngaku banget gue tua, tapi anyway. Terus, ini beberapa, wah ada kanofi juga, ada kakak-kakak yang lain. Jadi, setelah lima tahun ini, ternyata kita sudah hampir 1.500 mahasiswa, peneliti, dan praktisi awal karir yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas ambora. Melalui workshop, seminar, live talks. Terus, yang paling fun sih, nanti yang teman-teman bisa tunggu setiap tahun, itu 2, eh setiap tahun, setiap 2 tahun sekali, itu kemah konservasi. Jadi, kita suka beda-beda taman nasional, tergantung gue sama teman-teman pengennya kenapa nasional mana gitu, yang belum, kayak misalnya Lorel Indu, itu karena sahabat saya di Tambora belum pernah ke Lorel Indu, belum pernah ke Sulawesi gitu. Terus, misalnya kemarin ke Bali Barat. Tapi, intinya ini conservation camp, kita pilih, kayak Digimon gitu loh, anak-anak terpilih dari seluruh Indonesia, 20 orang, kita kumpulin, terus kita kasih intensif training selama 2 minggu. Dan kita sangat terima kasih dengan pihak Taman Nasional, dengan pihak praktisi senior, peneliti senior yang datang dan memberikan ilmunya secara sekorela untuk semua kegiatan Tambora. Jadi, kolaborasi itu sangat penting. Jadi, kita wadah saling berbagi, mulai dari informasi, perspektif, bimbingan, semuanya deh curhat juga boleh lah, boleh-bolehin. Terus, misalnya, kalau ada yang pengen ke konvensi, terus bingung, Kak, ini gimana sih bikin atrak? Terus, misalnya gimana sih supaya bisa dapat dukungan, ikut konvensi mana? Nah, Tambora juga menyediakan jasa itu gitu, secara great, dong. Atau secara gratis. Nanti bisa tinggal kirim email aja. Misalnya, yang kita bantu kemarin, si Ahmad nih, dia sekarang udah, dia konvensi di Inggris tentang konservasi, terus juga sekarang udah S2 di Wageningen. Jadi, sangat bangga ya, ngeliat anak-anak muda bisa ditingkatkan gitu kapasitasnya, dan bisa meraih cita-citanya berkipas di dunia konservasi. Sangat rewarding. Iya, siap. Aku juga ada stock watch-nya, Kak. Dan, di Tambora, konservasi itu lintas disiplin. Jadi, anak seni, anak musik, anak IT, yang komputer-komputer game-gaman, semuanya kalau suka sama alam, suka sama hatwa liar, boleh sekali untuk contribute. Makanya kita sangat menekankan dengan berkolaborasi nih, antar pihak, antar teman-teman yang dari berbagai latar belakang. Nah, ini salah satunya, kita bikin program Baya Diver Skripsi, jadi kita ngumpulin data-data ilmiah gitu ke hati dari skripsi-skripsi teman-teman atau adik-adik yang sayangnya tersimpan berdebu gitu di perpustakaan. Jadi, kita kumpulin, dan ternyata kita punya 14 ribu okurans data nih dari skripsi teman-teman. Kemarin sama UNIPA, UGM, dan USU. Jadi, hanya salah satu contoh kecil dari program Tambora dan apa yang teman-teman bisa lakukan. Dan yang terakhir, dari saya, Tambora ini hanya salah satu dari komunitas anak muda di Indonesia yang bergerak di bidang konservasi gitu. Banyak anak-anak muda lain di Indonesia yang sangat-sangat inspiring dan menginspirasi, punya programnya masing-masing untuk melindungi satu waliar di alamnya dan melindungi ekosistemnya. Jadi, banyak sekali contoh gitu yang bisa teman-teman cek dan ikutin ke depannya. Kalau dari saya, ini salah satu contoh juga sih yang masyarakat pemuda-pemudi lokal di Kabupaten Banggai. Jadi, mereka melindungi kelawar gitu di suatu pulau. Mereka mencintai kelawar itu, tapi dibiarkan saja di alam liarnya gitu ya. Tidak untuk misalnya dipelihara atau lain-lain. Itu sih dari saya. Terima kasih ya, Kutanku Indonesia dan teman-teman. Oke, terima kasih kasih atas pemaparannya. Kece banget. Tadi aku nangkep satu, banyak sih sebenarnya, tapi yang paling point out adalah hashtag generasi konkret ya, Kak. Gitu. Oke deh. Sip. Thank you, Kak Syara. Kita sekarang langsung next selanjutnya. Ini ada dari, sekarang dari pria nih. Tadi kan dari perempuan, dari Kak Syara. Sekarang ada dari pria. Asik ya. Ada dari Kak Agung, dari komunitas Kutanku, dan kalau for your information nih, Kakak-kakak, kalau ternyata nih, Kak Agung ini juga pernah menjadi speaker di konferensi Asia for Animals di Nepal tahun 2017, membahas tentang Kutang. Lalu juga pernah menjadi speaker di Simposium Primata Indonesia di Jogja pada tahun 2019. Oke, Kak Agung, dipersilahkan waktunya dan tempat. Oke, selamat sore teman-teman. Salam kenal semuanya. Saya Agung. Ditulisnya sebenarnya koordinator Kutanku, tapi teman-teman biasanya memanggil saya Alfamel-nya gitu, karena padahal Kutang sebenarnya hewan yang bukan berkelompok ya, semi-soliter, tapi karena dalam sistem di Kutankunya, jadi biasanya yang paling dituakan lah di sini. Jadi lebih disebutnya Alfamel-nya gitu. Nah, kalau untuk perkenalan, Kutanku, sebenarnya Kutanku ya harapannya memang kedepannya menjadi sebuah komunitas ya, tapi saat ini memang masih berkembang dari gerakan kampanye gitu, karena itu inisiasinya memang awal yang kami ingin sampaikan di situ, bahwa kita punya keresahan, punya keresahan tentang kondisi si Kutang. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan, Kak. By the way, ini kasirnya saya suka hashtag-nya lebih baik di hutan. Karena di Kutanku ya kita juga berusaha untuk mengangkat satu hashtag ya itu kan di hutan aja. Dengan situasi saat ini, kita pandemi ya kalau kita manusianya ya di rumah aja, tapi kalau untuk satu aliar lebih bagus ya di hutan aja, karena itu memang habitatnya mereka. Nah, oke. Nyambung ke Kutang, lanjut. Nah, ini orang sih banyak bilang kalau nama-nama Kutang daerah-daerah macam-macam ya, tapi kita suka bilang si mata bulan, karena emang matanya tuh belok banget lah, bulet gitu ya. Dan mereka memang keluarnya malam, jadi kayak kalau orang yang kebetulan lagi main ke hutan, terus tiba-tiba ada yang nyala, nah, orang biasanya itu takutnya ini disebutnya binatang hantu atau apa, padahal itu Kutang yang matanya tuh memantulkan cahaya gitu. Nah, lanjut. Oke. Ini, ini persepsi. Ini yang menjadi masalah. Persepsi ini, kadang ketika, apa sih yang teman-teman pertama kali lihat gitu, ketika melihat si Kutang, saya hampir bisa kelasikan bahwa 50% ke atas orang bisa dibilang lucu. Kalau memang dia backgroundnya tidak tahu sama sekali ya, jadi pertama lihat tuh lucu gitu. Lucu. Ini yang menjadi kegelisahan sebenarnya pada awalnya, pada kita berhadapan dengan hewan yang mungkin tidak banyak orang tahu. Oke, next. Nah, kalau ngomongin Kutang, sama, Kutang itu sama seperti monyet dan kera. Saya mau ngasih jelasin dikit, ya mudah-mudahan teman-teman dapat pengetahuan baru ya, kalau Kutang itu sama aja, kayak primata, sama dengan kita, cuman bedanya ya mereka golongan primata primitif yang wah jauh-jauh, mungkin sebelum evolusi lah. Jadi mereka disebutnya golongan primata primitif. Jadi hidungnya tuh masih basah, sama kayak anjing-kucing. Makanya mereka juga kecenderungannya aktif di malam hari, lapisan matanya ada tapetum lucidum yang ibatnya mereka bisa lebih awas melihat di malam hari. Nah, ini si Kutang, kalau gampang mudahnya primata, lihat aja deh tangannya. Tangannya tuh lima, kayak gini ada lima, dan dia bisa menggenggam. Dan itu Kutang juga sama, cuman bedanya jari telunjuknya, aduh kok gak kelihatan. Wait, wait, wait. Nah, si telunjuknya ini pendek satu dia. Jadi emang, kalau secara, aduh, mana nih gambarnya, gak kelihatan ya, ada virtual background sih. Oke, lanjutlah. Nah, ini disclaimer dulu. Sebelum kita ngomongin Kutang, ini yang sering orang salah paham. Nah, ini orang salah paham. Banyak banget, kita sering banget, kalau nonton di TV, ini yang disebut Kutang. Padahal bukan. Kalau yang kenal King Julian di Ice Age, orang nyebutnya, atau disulih suaranya nyebutnya, oh itu Kutang, padahal itu lemur. Dan adanya di Madagaskar, Afrika. Dia primata juga. Primitif juga, iya. Terus ada lagi slot si Sid dari Ice Age. Dia, orang-orang nyebutnya itu Kutang juga, malah ya, terjemahannya Kutang, padahal bukan. Terus si Flash di Zutofia, itu juga disebutnya Kutang, padahal bukan juga. Yang Kutang ini, yang slot ini di Amerika, nggak ada di kita. Nah, ini yang sering orang salah paham. Nah, lebih sering salah paham lagi, kus-kus. Orang nyebut Kutang itu kus-kus, padahal kus-kus memang ada di Indonesia, tapi itu sebarannya di tempat kasera yang sekarang berada di Sulawesi, sampai ke Papua sana. Itu juga, bukan primata, marsupial, jadi hewan berkantung yang memang ada di Indonesia. Nah, kalau menarik tentang Kutang, ini yang di Indonesia, dulu itu kita cuma punya satu Kutang, namanya Kutang Sumatera ini, yang Niktisibus Kutang. Seluruh Indonesia namanya Niktisibus Kutang. Terus tahun 2008, pecah langsung menjadi ada tiga, Kutang Jawa, Kutang Sumatera, dan Kutang Kalimantan. Yang terbaru lagi, ini sebelumnya kita masih rujukan versi Indonesia ini, yang versi pemerintah, versi pemerintah, perlindungan pemerintah, kita cuma punya tiga, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tapi hasil penelitian terbaru, dan itu sudah sekarang ya, saya baru lihat di IUCN, sebuah lembaga internasional yang mengatur tingkat kepunahan satwa, itu Kutang sudah dipecah lagi, yang nggak ada di Indonesia. Sekarang kita punya tujuh. Saya bingung menjelaskan ke teman-teman, Kutang yang tujuh itu kayak gimana. Yang tiga aja belum tentu semua orang tahu. Saya pribadi cuma sering ketemunya Kutang Jawa, Sumatera, Kalimantan, saya jarang. Membedakannya aja sudah lumayan susah. Apalagi sekarang ditambah kita punya tujuh. Dan ini semakin banyak jenisnya, justru semakin tingkat keterancamnya juga semakin tinggi. Nah, ini yang menjadi PR bahwa, ya oke kita bisa bangga, tapi semakin tuntutan tanggung jawab kita juga semakin besar untuk bagaimana bisa menjaga mereka-mereka ini, si Kutang-Kutang ini yang orang-orang itu banyak nggak tahu juga. Nah, next. Nah, ini kalau keunikan Kutang, oke, ini kita sepatutnya nocturnal, lambat, lambat di golongan primata ya. Tidak selambat siput, tapi dia arboreal, seringnya di pohon, nah, berbisa. Ini yang mungkin kayaknya dua minggu kemarin ada beritanya yang naik, jadi ada orang nemu Kutang, dan dia kegigit, gigitan pertama dia baik-baik saja, pas gigitan kedua, dia udah meraih merasa nggak enak dan pingsan. Masuk berita dong itu. Itu nyata. Kalau mau tahu detailnya tentang gisa Kutang, kalian bisa nonton deh, ada di Netflix gitu, ada seri tentang 72 Dangerous Animal, episode 2, itu ada tentang Kutang. Itu ada cerita dan dokumentari tentang kasus Kutang Mijid peneliti di Halimantan yang sampai dia harus dibawa ke rumah sakit karena takut kenapa-kenapa ya, karena reaksi alergi. Next. Nah, ini habitat Kutang. Umumnya, kalau ngomongin sakwa liar, semuanya pasti mikir kaitannya, apalagi primata gitu ya. Kaitannya pasti, oh di hutan. Emang, benar, ada di hutan. Kutang juga ada di hutan. Tapi yang menariknya dari Kutang, dia tuh lebih cenderung, kebanyakannya tuh gampang ditemuinya di perbatasan hutan. Di kebun masyarakat, gitu. Jadi, emang, entah ya, gampang banget nemu Kutang di luar dari kawasan-kawasan hutan. Dan ini yang jadi ancaman juga. Kenapa? Karena dia di luar kawasan konservasi, otomatis, ya, ancaman dia untuk diburu dan lain-lain lebih mudah. Apalagi dia lambat juga. Nangkap Kutang, nggak kayak harus uber-uberan. Tinggal diikutin, potong dahannya, udah, dapet. Gak pakai alat yang lain-lain. Cuman tinggal ditangkep, langsung pakai tangan, udah. Next. Nah, kita sepakat kalau ancaman terhadap satwa liar, apapun itu, pasti kaitannya adalah hutan. Ya, kalau hutan yang nggak ada, ya, satwa liar juga makin terancam punah. Betul. Nah, kalau di Kutang, tingkat keterancamannya makin diperparah lagi dengan kasus perburuan, perdagangan, dan pemeliharaan. Coba next. Agus, 10 menit lagi ya. Wais, 10 menit nggak cukup ya. Anjang nih. Ya, ini yang terjadi di Kutang. Maksudnya, kita punya data, 7.000 Kutang itu diburu pada tahun 2007, 7.000 individu setahun. Sekarang mungkin 2018 sudah turun sampai 2.000. Tapi pertanyaannya, turun 2.000 itu apakah capaian dari upaya penegakan hukum dan lain, atau memang Kutangnya semakin langka dan semakin orang susah? Next. Lanjut, lanjut. Ini yang menjadi permasalahan juga. Kutang lovers muncul. Jadi, persepsi orang-orang melihat Kutang sebagai hewan peliharaan ini memperparah. Jadi, orang banyak yang pengen pelihara. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa harus ada Kutangku. Kutangku bukan Kutang lovers memang. Karena Kutang lovers yang lebih cenderungnya mereka lovers mencintai, tapi ternyata mencintai untuk memiliki. Bukan mencintai untuk memberikan mereka kebebasannya. Ini yang terjadi. Sampai akhirnya, kita harus bagaimana menghackling konten-konten yang seperti ini. Next. Nah, ini tentang profil orang. Kenapa sih orang memperlihara Kutang? Ini alasan-alasannya. Ini sampai yang kita coba cari tahu ya. Next. Bayang nggak? Dalam satu tahun 2015, kita nemuin 300 konten postingan orang pamer Kutang. Ini bisa 360 lebih. Anggap ini sehari itu ada satu Kutang yang hilang dari hutan kita, dari habitatnya. Dan 2016 kita harus ngapain? 2016 Kutangku harus gimana neger-negurin orang-orang ini, mengingatkan, mengedukasi, supaya tidak pamer. Kenapa? Ini efeknya bola salju gitu. Semakin banyak orang memamerkan dengan gampang, orang bersuspektifnya adalah ini hewan peliharaan yang bisa dipelihara, mudah, gampang, murah. Yaudah. Ini lumrah. Padahal ini satwa dilindungi. Satwa dilindungi dan terancam punah. Oke, next. Sudah habis waktunya, Kak. Ya, paling gitu aja sih. Tapi intinya, ini siklus yang terjadi. Jadi, yang kami lakukan adalah bagaimana menahan orang-orang untuk minat memeliharanya menurun. Karena kita adalah bagian dari supply chain. Jadi, kita harus bagaimana punya kontribusi kita untuk menghentikan ini semua. Tip? Oke, terima kasih Kak Agung atas pemaparannya. Jadi, kita tahu paham banget gimana itu Kutang dan bagaimana penyelamatannya. Jadi, kita nggak ada mispersepsi lagi ya, tentang Kutang. Oke, kita move lanjut ke harimau kita, Kak Faisal. Salah satu perwakilannya yang dimana beliau ini merupakan seorang dokter hewan loh, kawan-kawan. Dan juga, Kak Faisal ini ketua forum sejak Juli tahun 2019 dan bertugas mengarahkan kegiatan forum untuk meningkatkan kegiatan konservasi harimau Sumatera. Oke, Kak Faisal dari harimau kita, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Semoga semuanya sehat-sehat semuanya. Ini waktunya dari 4. 4.32 ya. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Faisal. Saya ketua forum harimau kita saat ini sampai dari tahun 2019 sampai tahun depan ya, 2021. Slide selanjutnya, Mas. Saya agak cepat aja ya karena waktunya cuma 10 menit. Jadi, forum harimau kita adalah forum. Jadi, kita perkumpulan. Jadi, sebenarnya forum harimau kita ini lahirnya di tahun 2008 ya. Dari, ini merupakan mandat dari dokumen nasional yaitu Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera tahun 2007 sampai 2017. Jadi, dimandatkan untuk dibuat forum. Jadi, lahirlah forum harimau kita. Lalu, sampai saat ini kita ada anggotanya itu adalah individual ya. Jadi, kita tidak membawa lembaga atau institusi. Jadi, saat ini jumlahnya ada kurang lebih 100 orang lebih sebagai anggota. Lalu, juga ada relawan juga ya. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut mengenai relawan ini. Lalu, kita bekerja sama dengan organisasi maupun institusi itu sebanyak kira-kira 26 lebih. Lalu, ada 6 program dan kita mempunyai sosial media. Nanti di slide terakhir akan ada sosial medianya. Ini lebih share sedikit tentang visi-misi forum harimau kita sesuai dengan namanya karena kita forum harimau ya. Harimau kita jadi kita memastikan bahwa harimau Sumatera nantinya akan tetap sintas ya. Jadi, bukan harimau-harimau yang ada di kebun binatang atau di 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 pelihara oleh orang-orang ya. Tapi kita sekarang forum harimau kita ini lebih concern dengan harimau Sumatera yang memang asli ada di hutan kita di Sumatera. Lalu, misi kita yang pertama adalah memperkuat tentunya usaha-usaha konservasi. Jadi, kita lebih ke think tank ya. Jadi, kita di sini merupakan wadah boleh dibilang sebagai one-stop shop-nya untuk konservasi harimau Sumatera. lalu juga yang terakhir kita memastikan bahwa dokumen nasional yaitu strategi rencana aksi konservasi harimau Sumatera itu bisa di implementasikan secara optimal. Mungkin ini sedikit gambaran mengenai ancaman-ancaman apa saja yang ada yang mengancam harimau Sumatera di alam. Yang pertama tadi perburuan, di situ ada jerat, banyak sekali ditemukan jerat seling, lalu juga dari perdagangan satwa di mana kita tahu harimau ini sering diburu untuk kulitnya lalu tulangnya lalu organ-organ tubuhnya juga dijadikan sebagai misalnya untuk obat-obat tradisional misalnya di Cina. Lalu juga ada akibat habitatnya juga yang makin berkurang akibat kegiatan-kegiatan ilegal misalnya illegal logging lalu ada juga perambahan-perambahan liar dan yang selanjutnya juga adanya habitat loss dan habitat loss ini bisa kilahan habitat ini bisa terjadi akibat faktor manusia namun juga bisa terjadi karena faktor alam juga contohnya saat kita ada kebakaran hutan hebat tahun 2015 kemarin next ya ini jadi gambaran singkat mengenai mengenai apa apa sedisi yang dilakukan oleh forum harimau kita ini ada beberapa beberapa poin ya dari kegiatan lapangan lalu ada community service-nya lalu ada juga komunikasi dan juga edukasi jadi mungkin yang paling 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 stand out biasanya ini kita sedang melaksanakan kita sebutnya SWTS ya Sumatera White Tiger Survey dan saat ini masih berjalan jadi kita akan mensurvey okupansi lah atau dimana kira-kira harimau ini berada gitu ada atau tidak di kawasan-kawasan hutan dari dari Aceh sampai Lampung ya dan ini masih berlangsung sampai sekarang lalu juga di komunikasi dan juga edukasi kita selalu tiap tahun ini melaksanakan tiap tahun melaksanakan kegiatan-kegiatan saat perayaan hari-harimau sedunia atau Global Target Day next ini beberapa contoh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh forum harimau kita next ya ini jadi yang tadi saya sebutkan mengenai relawan ya jadi kalau forum harimau kita juga mempunyai wadah untuk relawan-relawan relawan-relawan biasanya anak-anak muda ya teman-teman di bangku sekolah SMA ataupun di universitas gitu dan kami menamakannya Tiger Heart ya jadi ini adalah network Tiger Heart di Indonesia tentunya ada di Sumatera paling fokusnya karena harimau Sumatera adanya di Sumatera tapi juga di Jawa juga ada ya di Jakarta dan juga Purwokertop dan itu sudah ada sejak tahun 2011 next ya ini jadi beberapa dokumentasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh forum harimau kita bersama dengan Tiger Heart juga nah ini contohnya adalah sama kayak tadi Tambora juga ya kita juga memberikan capacity building ini contohnya ketika kita memberikan capacity building untuk pemasangan kamera trapping lalu juga untuk mengoperasi kamera trap itu sendiri next ini ada contoh beberapa kegiatan yang dilaksanakan ketika perayaan hari-hari maus dunia ya atau Global Tiger Day ini contohnya ada perayaan Global Tiger Day di Padang dan biasanya kita mengisinya dengan dengan kampanye kampanye edukasi dan biasanya bentuk-bentuk kegiatan itu bisa macam-macam dan termasuk kegiatan yang melibatkan seni next ini contohnya tadi lomba menggambar untuk anak-anak next nah ini adalah apa sama untuk perayaan Global Tiger Day juga namun ini kita kita melaksanakan kegiatan sapu jerat ya atau snare sweeping ini ada di Bengkulu di dekat di Lanskap Taman Nasional Kerinci Seblat next nah ini ada conservation talk juga next ini di Palembang ada lomba fotografi juga next masih melibatkan kegiatan seni juga next dan ini adalah memberikan edukasi ya biasanya kita ke sekolah-sekolah itu SD ataupun SMP karena kita harus in the long run kan biasanya strategi yang dipakai untuk konservasi ini tentunya adalah edukasi dan ini tentunya adik-adik kita ini sebagai penerus nantinya penerus kita ini adalah contoh kegiatan yang berkaitan dengan science ini kita kemarin mengadakan konferensi karnivora Indonesia jadi tidak cuma tentang harimau saja tapi tentang karnivora secara keseluruhan di Indonesia ini diadakan kemarin di tahun 2017 di Banyuwangi dan itu betul-betul animonya itu sangat-sangat tinggi untuk konferensi ini next ini adalah sedikit infografis tentang Harimau Sumatera karena di forum Harimau kita juga merupakan knowledge center terkait dengan Harimau jadi tentu kita menghasilkan informasi penting seperti ini next jadi ini keadaannya di sekarang tidak cuma di Harimau saja Harimau di satwa-satwa langkah lainnya juga pasti kejadian seperti ini karena terjadinya fragmentasi hutannya atau habitat mereka jadinya memang sekarang kantung-kantung populasi itu sudah terpecah-pecah yang memang harus dipastikan antara antara subpopulasi antara kantung-kantung populasi kecil itu memang harus harus ada akses antara satu kantung ke kantung lainnya agar kita bisa memastikan mereka bisa bisa tetap survive ke depannya next ya itu mungkin dari saya semoga tidak tidak melewati batas waktu yang ditentukan ini adalah social media forum Harimau kita silakan jika ada yang tertarik untuk mengikuti atau mungkin ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai konservasi Harimau Sumatera silakan bisa hubungi kita terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kak Faisal atas pemahaman materinya kece banget dan juga kegiatan-kegiatan dari Harimau kita juga sangat amat impactful untuk anak-anak muda dan juga kalau kalian tertarik untuk babung di Harimau kita bisa banget untuk cek Instagram-nya ya Kak oke untuk next-nya kita akan move ke Q&A jadi untuk kamu-kamu yang ingin tanya bisa banget tapi pakai formatnya ada nama underscore asal kota underscore untuk siapa pertanyaannya dan underscore pertanyaannya oke sepertinya kolom chat sudah ramai dengan pertanyaan-pertanyaan ya kita coba ini ada dari Kak Nabila di Bekasi pertanyaannya untuk Kak Agung kukangku hai Kak Agung melihat banyaknya orang-orang yang salah kaprah mengenai kukang bahkan sampai memelihara dan ada komunitas jual binya apa saja yang kukangku lakukan untuk mengurangi hal-hal tersebut terima kasih Kak langsung dijawab atau gimana silahkan Kak oke sebenarnya kalau untuk komunitas pemelihara tadi itu sudah di tackling dari 2015 2016 terakhir di tackling ada waktu itu ada komunitas yang di Pontianak sama komunitas yang di Jakarta itu sudah di tackling oleh penegakan hukum dari KLHK jadi kita kolaborasi di sana jadi kalau kukangku lebih bukan ke pendekatan penegakan hukum itu bukan ranahnya kukangku tapi lagi bagaimana kita menyebarluaskan informasinya jadi si kukang ini kan mungkin orang sekarang udah melihat teknologi udah banyak orang main sosial media atau apapun kita bagaimana menyimpan pesan bahwa kukangku itu adalah satu yang harus seperti apa orang itu bisa akses dan ini yang malah jadi PR banget kayak kukangku bagaimana bisa muncul di Google jadi ketika orang nyari kukang di Google bagaimana munculnya kukangku bukan konten-konten bagaimana cara pelihara kukang bagaimana beli kukang berapa harga kukang itu adalah keyword keyword yang paling tinggi yang harus kita kita alihkan ke website kami ke kukangku oke trennya sekarang memang menarik sih sekarang trennya sudah menurun alhamdulillah ya butuh waktu 13 tahun untuk bagaimana kita bisa menurunkan tren perdagangan kukang masih ada memang tapi jauh-jauh menurun dibandingkan 3 tahun yang lalu gitu dan ini paling penting adalah bagaimana sekarang bukan hanya di kukangku bagaimana peran teman-teman untuk spread menyebar luaskan informasi ini karena kalau cuma mainnya di kukangku doang yang bicara cuap-cuap kita jangkauannya cuma segitu-gitu aja jadi emang butuh peran teman-teman juga untuk sekedar cuma ngasih tau ah ini kan satwa dilindungi segitu aja udah orang tuh udah langsung mindsetnya oh satwa dilindungi yaudah gak akan diapa-apain karena sekarang banyak orang justru bukan menyerahkan kukang peliharaan tapi menyerahkan kukang temuan jadi orang tuh udah aware saya menemukan kukang gak sengaja di jalan saya amankan karena takut kenapa-napa saya serahkan ke pihak yang berwenang sekarang trendnya seperti udah 2 tahun terakhir trendnya sudah berubah bukan orang khas jual beli lagi memang ada yang jual beli tapi orang sekarang bener-bener sudah aware ini yang pengen kita tingkatin lagi kenapa? karena kukang ini kan tadi sebarannya di daerah-daerah ini yang belum banget masih jadi tantangan kita untuk bagaimana menjangkau teman-teman kami yang ada di daerah itu sih oke deh terima kasih Kak Agung atas penjelasannya lalu ada yang bertanya kembali nih untuk Kak Ahmad Faisal dari Kak Dava Wahyu Pratama yang di Perwokerto hai Kak jadi pertanyaannya adalah selamat sore Kak Ahmad Faisal izin bertanya Kak Dava punya 2 pertanyaan nih satu apakah harimau kita sudah ada kolaborasi dengan pemerintah dan apakah upaya pemerintah sudah cukup bagus untuk melestarikan dan mempertahankan populasi harimau di Indonesia khususnya harimau Sumatera kedua apa impian kakak yang belum tercapai untuk melestarin harimau terima kasih Kak ya terima kasih Dava dari Perwokerto mungkin yang pertama ya untuk jawaban yang bertanya pertama apakah harimau kita sudah ada kolaborasi dengan pemerintah justru kita lahirnya itu dari dokumen nasional dari dokumen nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan ya pada saat itu sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jadi memang kita kita dari dokumen punya pemerintah jadi bisa diartikan kita sebenarnya wadahnya ya turunan dari dari pemerintah gitu jadi kita masuk di sana gitu untuk kolaborasi tentunya kita sudah ada kolaborasi dengan pemerintah dan tidak dengan pemerintah saja ini karena berkaitan dengan upaya-upaya konservasi tadi jadi memang untuk upaya konservasi satwa lalu juga konservasi hutan ya atau ekosistem secara keseluruhan itu memang memang bukan tanggung jawab pemerintah saja itu tanggung jawab kita semua ya jadi semua 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 stakeholder atau semua apa pihak-pihak yang memanfaatkan itu dan kita sebagai warga Indonesia yang punya resources itu itu juga bertanggung jawab di situ jadi semuanya harus ikut bertanggung jawab mulai dari pemerintah lalu juga dari apa perusahaan-perusahaan swasta ya lalu juga dari masyarakat-masyarakat sipil karena karena gak untuk konservasi ini gak akan bisa konservasi ini gak bisa sendiri lah pokoknya kasarnya seperti itu lalu apa impian kakak yang belum tercapai untuk kelestaran harimau mungkin yang belum tercapai itu kalau dari saya dari forum harimau kita sebenarnya kita mau mulai menanamkan jadi ini strategi untuk campaigning kita ke depan ya untuk edukasi bahwa memang in the long run jadi solusi jangka panjang terhadap terhadap satual-satual liar ini terutama harimau misalnya terus gajah yang biasanya mungkin teman-teman yang ada di Jawa ini dengarnya dari koran ataupun dari media-media informasi lainnya selalu tentang konflik jadi ada harimau misalnya purun gunung meneror desa ini kan negatif banget kita ke depannya maunya ini gak ada pilihan lain selain kita ya koeksis dengan satual liar ini terutama satual-satual liar yang memang menggunakan sumber daya yang seringkali bersamaan dengan kita manusia contohnya harimau ini jadi memang solusi jangka panjangnya kita harus bisa hidup berdampingan dengan satwa-satwa satwa-satwa ini yang membutuhkan ruang ruang gerak yang besar dan juga membutuhkan sumber daya yang mungkin ada manusia di dalam mungkin itu dari saya terima kasih oke terima kasih Kak Faisal setuju banget kalau kita seluruh manusia apalagi yang tinggal di Indonesia juga harus ikut turut menjaga kelestarian hutan ataupun flora dan fauna di Indonesia ya Kak oke selanjutnya pertanyaan dari Kak Titan di Ponorogo hai Kak pertanyaan ini untuk Kak Agung dan Kak Faisal bagaimana tanggapan Kakak tentang pengalihan fungsi hutan alami menjadi hutan tanaman industri atau HTI yang otomatis juga mengurangi biodiversitas hutan sedangkan HTI itu sendiri menjadi salah satu pendapatan negara dan seperti yang kita tahu luas hutan di Indonesia juga semakin menipis dan bagaimana alternatif supaya upaya konservasi yang dapat dilakukan di masa depan silahkan Kak mungkin Kak Agung dulu Wadaw ini pertanyaan sejuta dolar berat sekali ini pertanyaan memang sih kalau secara prinsip sebenarnya kita pengen prinsip pribadi memang kita pengen menjaga hutan seluas-luasnya tapi karena ini kan hutan tanaman industri yang kita nggak tahu permainan dimana apalah sebenarnya pemanfaatannya untuk apa kalau secara prinsip saya pribadi kita harus melihat secara lengkap lagi kalau teman-teman biasanya ada analisis lingkungannya kayak gitu lihat fungsi hutannya lalu pemanfaatan untuk masyarakat sekitarnya seperti apa kalau hanya untuk kepentingan segelintir kayak pihak-pihak tentu saja sedangkan masyarakat sekitar tidak mendapatkan manfaat dari hutannya itu tersebut buat apa jadi emang kita harus yang tadi kata Kak Ahmad kita harus bisa hidup perdampingan perdampingan itu bukan mengarti mengeksploitasi habis-habisan kita harus punya respect hutan kita manfaatnya apa tapi bukan berarti menghabiskan mereka semua kalau saya sih pikirnya bagaimana fungsi hutan ini memang tetap punya manfaat tapi tetap terjaga itu sih sebenarnya lebih tapi kalau udah alih fungsi hutan alami ya ini sih udah kalau dibilang pendapat ya saya gak setuju itu aja sih oke Kak lanjut Kak Ahmad terima kasih Kak Agung silahkan Kak Ahmad Faisal aduh ini pertanyaannya ini sulit nih untuk dijawab luar biasa ya sejuta dolar jadi gini ya Titan dari penurut apa yang namanya konservasi ini kan bukan artinya terus kita gak boleh menggunakan gak boleh memanfaatkan itu itu salah sebenarnya banyak yang berasumsi konservasi kalau misalnya orang konservatif jadi kayak mau ngapa-ngapa ini gak boleh mau pakai itu gak boleh mau minta itu gak boleh sebenarnya enggak konservasi itu enggak gitu tapi kan semuanya itu dilakukan berdasarkan ada kajian-kajiannya dan semua konservasi itu kan untuk menjaga agar ya semuanya seimbang lah itu sebenarnya kan intinya dari konservasi kalau saya sih sebenarnya enggak 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 apa silakan saja gitu ya kalau misalnya ada kawasan hutan alami yang memang dikonversi gitu tapi itu harus ada 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 justifikasi yang jelas jadi misalnya di situ hutannya hutan alami yang memang setelah disurvey misalnya HCV-nya mungkin yang high conservation value-nya itu mungkin enggak terlalu tinggi dan mungkin dia bisa dimanfaatkan dengan beberapa catatan dan sebenarnya kayak kukang tadi yang disampaikan oleh Agung harimau juga dia bergeraknya juga enggak harus di hutan hutan primer atau hutan alami dia bergerak itu mengikuti satwa mangsanya jadi dia enggak ada masalah untuk masuk misalnya kayak kebun kelapa sawit atau ke hutan tanaman industri seperti ekaliptus atau jenis lainnya untuk pulp and paper itu bisa saja dia bergerak di sana sepanjang satwa mangsanya ada di situ nah memang yang harusnya ditekankan adalah pengelolaannya jika memang ada kawasan hutan yang hutan primer yang dirubah dikonversi ya tetap harus ada pengelolaannya di situ jadi satwa-satwa yang tadinya memanfaatkan area itu masih bisa untuk datang ke sana dan memanfaatkan sumber daya yang ada di situ itu sih sebenarnya oke terima kasih Kak Faisal untuk Kak Syara mungkin Kak Syara ada tambahan mengenai pertanyaan barusan ayo Kak Syara Kak Syara iya so kalau gue juga sih kan terjadi kayak kuliah umum sama si Kak Agung sama Kak Faisal sebenarnya kan kalau konservasi itu ada tiga ya mempelajari untuk mengenal kemudian melindungi dan yang ketiga itu memanfaatkan secara berkelanjutan jadi kalau untuk HTI itu sebenarnya masuk ke dalam ranah pemanfaatan secara berkelanjutan jadi resonate apa yang sudah Mas Faisal bilang tadi kita boleh memanfaatkan tapi harus secara bijak nah adanya pemisahan-pemisahan hutan ini hutan tanaman industri ini hutan memang kawasan konservasi adalah untuk mengakomodate konservasi yang sebenarnya jadi gimana kita bisa melindungi hutan but in other way kita tetap bisa memanfaatkan secara berkelanjutan supaya ini tuh gak hanya soal masalah satwa liar yang mestari tapi juga masalah misalnya masyarakat dan tentu saja ada isu-isu lain yang lebih kompleks misalnya ada penyalahgunaan hak atau misalnya ada isu-isu yang sangat politis lah dalam penyalahgunaan kawasan hutan tapi itu ranah yang memang sangat panjang kayaknya ya kalau misalnya dielaborasi oke kak terima kasih kak Agung kak Faisal dan kak Syera atas jawabannya semoga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oke next kita move lanjut lagi ke narasumber kita yang keempat ada kak Riki dari Rangkong Indonesia beliau ini bergabung dengan Rangkong Indonesia pada tahun 2018 dan juga terlibat di kegiatan konservasi Rangkong gading di benteng alam Kapuas Hulu Kalimantan Barat Kak Riki sudah siap kak? ya halo ya oke dipersilakan kak oke terima kasih atas waktunya perkenalkan nama saya Riki Ramansyah dari Rangkong Indonesia saat ini kita lagi nge-base di Kapuas Hulu di Kalimantan Barat next next jadi karena ini waktunya terbatas juga akhirnya saya bicara tentang apa lembaga Rangkong Indonesia dan juga apa sih upaya konservasi yang sudah dilakukan jadi Rangkong Indonesia ini adalah salah satu unit riset di bawah naungan rekam Nusantara Pandesian nah untuk kantor rekam Nusantara sendiri itu ada di Bogor mungkin lanjut Rangkong Indonesia itu juga memiliki visi mestarikan enggang di Indonesia melalui sains aksi konservasi secara kolaborasi pendidikan dan menginsipasi masyarakat Indonesia terhadap nilai penting enggang dan hutan jadi bicara Rangkong itu tidak terlepas juga terhadap habitatnya yaitu hutan nah misi dari kita adalah kami bermimpi Indonesia dengan lahan dan hutan yang sehat dihargai oleh beragam masyarakat Indonesia mendapat manfaat dari kelangsungan hidup enggang dan hutan itu sendiri sebelum keupaya konservasi yang dilakukan sebetulnya di dunia itu ada 62 jenis rangkong di Asia sendiri ada 32 jenis dan sementara di Indonesia itu ada 13 jenis nah di Kalimantan ada 8 jenis di Sumatera ada 8 jenis terus di Sulawesi itu ada 2 jenis di Papua ada 1 jenis dan Sumba 1 jenis nah untuk upaya konservasi yang dilakukan oleh rangkong Indonesia adalah salah satunya melalui riset nah berbicara riset tentang rangkong di Indonesia dalam kurun waktu 50 tahun berdasarkan catatan data yang kita kumpulkan hanya ada 80 penelitian dan ini hanya sedikit sekali ya untuk penelitian rangkong di Indonesia nah dari itu kita saat ini melakukan penelitian di bentang alam Kapuasulu Kalimantan Barat yaitu pertama survei populasi dan okupansi itu melihat estimasi populasi rangkong di Kapuasulu dan tentu bagaimana kesehatan habitatnya itu sendiri nah untuk riset ini sendiri kita melakukan bersama masyarakat dan juga ada dari akademisi dan juga dari beberapa UPT yang ada di Kapuasulu lanjut nah selain survei populasi dan okupansi kita juga karena di Kalimantan Barat itu sendiri masyarakat dengan enggang itu sangat erat kaitannya tentang budaya apalagi untuk masyarakat dayak yang ada di Kalimantan Barat ini sendiri nah jadi disini kita menggali bagaimana sih dari dari karipan lokal mereka untuk menjaga dan melestarikan enggang itu sendiri gitu nah karena di rangkung ini sendiri itu ada beberapa ancaman yang pertama itu perburuan tentunya yang kedua itu tentang segmentasi hutan dan juga ada yang melihara nah untuk melihara rangkung ini juga itu sudah dilarang gitu tanpa terkecuali lanjut nah tentunya di masyarakat juga banyak yang salah dalam mengidentifikasi tentang rangkung dan juga bagaimana pemanfaatan secara berlebihan nah makanya karena ini kurang peran dari masyarakat informasi sangat minin akhirnya kita memperkenalkan upaya-upaya kepada masyarakat melalui kampanye dan penyandara tahuan salah satunya adalah ke anak usia dini dan juga ke orang-orang dewasa dan tentunya untuk kampanye dan penyandara tahun ini kita punya metode tersendiri untuk anak usia dini dan orang dewasa lanjut nah untuk lebih lebih kenal rangkung indonesia itu bisa teman-teman bisa berkunjung ke website rangkung indonesia itu rangkung rd terus instagram itu rangkung id terus di facebook bisa cari rangkung id dan juga di twitter itu rangkung id juga nah selain kegiatan-kegiatan yang lain kita juga saat ini sedang mendorong ekowisata berbasis enggang untuk masyarakat nah ini salah satu kalau kita bicara tentang wasser-fasi tentunya harus masyarakat juga mendapatkan nilai dan manfaat untuk mereka sendiri mungkin itu karena waktu juga terbatas jadi mungkin saya paling sedikit mungkin itu saja terima kasih terima kasih banyak atas pemaparannya jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih lengkap tentang rangkung bisa dimana kak rangkung id dan juga website rangkung org oke jadi disitu info-info-nya sudah lengkap ya kak kalau kita belajar lebih tentang rangkung iya karena ini kan waktunya terbatas ya sebenarnya pengen banyak juga cerita-cerita tentang rangkung tapi karena waktunya terbatas akhirnya kita memilih yang puan-puan aja baik terima kasih kak Riki atas pemaparannya oke teman-teman pokoknya kalau misalnya mau lebih tahu tentang rangkung bisa banget dikepoin di IG-nya Instagram-nya di rangkung id dan juga Twitter-nya pun juga ada oke next kita ke narasumber kita last but not please ada dari Kak Alsyad Ahmad Kak Alsyad ini akan menerangkan bagaimana sih caranya anak muda itu untuk turut menjaga hutan dan kanekaragaman hayati silahkan Kak Alsyad halo semua sebelumnya nama saya Alsyad Ahmad gue suka dengan satuan dan melakukan kegiraan konservasi kecil-kecilan ya gak ada apa-apa yang sebenarnya cuman sedikit andil dikit dalam konservasi dan terima kasih buat Indonesia dan mengundang saya kepada hostnya moderator dan salam kenal kepada para moderator eh kepada pelas sumber semuanya dari Kelagung Kelaku terus Faisal dari Harimukita Ada Kang Riki dari Indonesia sama ada Syrek dari Tamura Muda ya itu aduh lihat mereka luar biasa semua itu dalam sumber sumber pejuang konservasi gue merinding dengarnya karena mereka emang bener-bener langsung turun ke hutan mereka ngambil data mereka ngumpulin data dan semuanya ngasih ke publik dan edukasi bagaimana cara melindungi hutan dan satuannya di Indonesia kalau gue sendiri sih kalau ke hutan sebenarnya bukan anaknya serik hutan tapi karena bokap gue sendiri itu wanadri pendaki gunung dan penunggu himbak jadi gue sekali-kali suka ikut ke hutan nah buat teman-teman yang gak ekspert di hutan atau gak ngerti di hutan setidaknya kalau misalkan kita mau ikut adil atau melindungi hutan kita kita jangan ya pertama kalau misalkan ikut ke hutan itu jangan bawa sampah sembarangan dimulai dari hal yang kecil jangan bawa sampah sembarangan terus kalau bisa melaki gunung itu sama orang yang pengalaman jadi kita gak salah cara dan tidak merusak hutan gitu karena kan hutan itu di Indonesia itu kayak kan reka man hayat punya jadi saturnya banyak spesies nya dan satu-saturnya rumah mereka itu di alam itu di hutan jadi rumah dari saturnya itu sebenarnya dilutan di alamnya bukan di tempat lain cuman kalau gue sendiri merawat satwa itu memang dalam cara yang legal dan cara yang sah jadi mereka yang gak bisa dilepas kembali gue rawat dan dengan cara yang legal tadi dalam program pengemanfaatan satwa liar sehingga satwa tersebut ada yang merawat kurang lebih jadi kita konservasi kecilan nah sayang itu kadang orang-orang ini yang pengen merawat satwa liar karena Indonesia itu banyak banget satwa liarnya dan banyak juga dilindunginya dengan sayang sekali ya berarti kalau dilindungi itu berarti mereka keadaannya ternyempunah jadi kalau bisa kita jangan sampai jangan sampai membeli satwa liar dilindungi Indonesia itu karena naikin apa ya demand jadi supply-nya ntar si pengburunya makin parah melakukan pemberuannya sehingga tidak terkontrol populasian di alam di alam jadi kalau misalkan kalian emang benar-benar suka mobil satwa liar biarkan mereka di alam tapi kalau misalkan kalian benar-benar ngebut banget pengen banget ada caranya jadi gak sembarangan jadi untuk satwa liar itu yang dilindungi istusnya ada cara-cara untuk merawatnya dengan cara yang lega dasah melalui kementerian 5.000 sekarang ini yang gue tahu banyak banget satu ilegal dilindungi yang orang-orang pelihara seperti tadi terus harimau juga berburannya juga parah terus juga rangkong juga banyak banget jadi apa ya gue terima kasih banget kepada teman-teman dari Tukang Agung Kang Riki Syirah juga sama Pak Faisal udah ada organisasi yang benar-benar fokus ke individu-individu satwa tersebut sehingga kita ada yang menjaganya gak sampai punah bayang kalau misalkan gak ada mereka kita gak ada yang apa ya gak ada yang ngejagain gak ada yang care wah udah bisa udah bisa bisa punah karena gak ada yang menjaga dan eksploitasi yang parah jadi buat teman-teman kalau misalkan lihat satwa liar dilindungi di posting laporan aja ke Gakum kalau misalkan lihat orang-orang yang merauk satwa liar dilindungi laporin aja karena kita jangan sampai menambah list lagi satwa liar dilindungi lagi paling itu aja karena gue bukan expert yang di hutan dan bukan expert kayak nasember lain karena gue cuma ikut ambil sedikit saya partisipasi dalam lakukan gaitan konspirasi paling itu aja sih teman-teman oke terima kasih Kak Alsyad atau semua parahannya setuju banget sama Kak Alsyad kalau kita istilahnya kalau banyak juga sih aku kan juga suka naik gunung banyak juga kalau di gunung tuh banyak ada sampah-sampah berarti kan dibilangnya dari pencinta gunung yakin tuh pertanyaannya apakah mereka pencinta gunung harusnya kalau orang yang cinta gak akan lakuin hal-hal seperti itu kan dan aku juga setuju banget sama pernyataan dari Kak Alsyad kalau kita jangan membeli satu waliar oke thank you so much once again untuk expert-expert kita ada Kak Agung Kak Syera Kak Riki Kak Faisal Kak Alsyad dan untuk teman-teman yang mau bertanya kita buka lagi pertanyaannya boleh banget nanya ke kakak-kakak yang tadi udah ditanyain tanyain balik tapi pakai formatnya jangan lupa nama underscore asal kota underscore untuk siapa pertanyaannya dan underscore pertanyaannya oke oke aku pilih-pilih dulu ya pertanyaannya ya oke ini ada dari Kak Desi K Desi Ayu Triana di Jakarta untuk Kak Riki Rangkong sore kak kan kalau Rangkong dia setiap kelas berat ya indukan betina rela dikurung dalam sarang sementara si Rangkong jantan cari makan tapi dengan adanya pemburuan sangat mungkin jantannya mati atau tertangkap terus gimana nasibnya ya nasib yang disarang kak apa Rangkong Indonesia juga ada program buat mantau-mantau sarangnya terima kasih Kak Riki ya salam kenal nih buat Desi kayaknya saya kenal nih temannya si Deka nih kayaknya ya Rangkong saya memang dikenal dengan burung yang setia ya dan dia juga ketika bersarang dan apalagi itu udah mengeram jadi si betina itu akan berdiam di dalam sarang nah sedangkan si jantan akan mencari makan dan akan menyuplai ke sarang itu sendiri nah karena perburuan itu pasti pasti akan terjadi pasti ada yang terjadi ya apa namanya si jantan terbunuh oleh pemburu nah sehingga nasib yang si betina atau dan anak di dalam sarang itu akan mati karena tidak tidak ada yang menyuplai makanan lagi nah untuk terkait pemantauan sarang saat ini kita juga ada beberapa kali memantau sarang dari dia mulai masuk sarang sampai ke apa namanya anaknya keluar jadi kita mencatat aktivitas-aktivitasnya sendiri nah sejauh ini kita belum melihat hal ini terjadi ketika si jantan tidak balik-balik lagi jadi itu itu pasti kemungkinan terbesar terjadi itu ada ketika si jantan diburu akhirnya betina dan anak yang ada di dalam sarang itu akan mati gitu oke terima kasih Kak Riki atas jawabannya kita next lagi ke dari Kak Rahma di Padang oke ini mungkin untuk semua narasumber kali ya pertanyaannya kalau kalau jerat setahu sayang oke tunggu sebentar jadi sebenarnya kalau jerat setahu saya merupakan alat yang banyak sekali digunakan untuk berburu satwa apalagi di Sumatera jadi sebenarnya dari dulu jeratnya sudah banyak sekali terpasang tapi mungkin tingkat deteksi untuk menemukan jerat-jerat yang sudah terpasang ini jadi kalau di hutan itu banyak sekali ya Kak kayak pemasangan jerat-jerat untuk akhirnya memburu para hewan-hewan itu atau ataukah ada ataukah mungkin ada para pemburu yang melakukan hal-hal lain selain jerat untuk memburu para hewan-hewan satwa liar ini Kak mereka kakak-kakak bagaimana mungkin dari Kak Agum bisa kalau jerat saya dulu pernah penelitian juga di selawesi di Tangkoko selama satu tahun saya ngikutin monyet yaki di sana dan nemu aja selalu ada kasus monyet yaki yang kena jerat seling benang gitu ya ya oke jeratnya putus gitu tapi masalahnya si yaki ini nggak bisa ngelepasin jerat yang ada di tangannya gitu jadi emang pada lambat laun ya apa nekropsi pembusukan udah jadi buntung kadang-kadang ada beberapa kasus yang seperti itu jadi emang ya gimana jerat banyak sekali kadang ya yang kita mau sapu jerat ya gimana orang kita nggak tahu yang masangnya dimana gitu susah banget dan macam-macam jerat juga ya tadi ada yang jeratnya besar ukurannya kecil dan efeknya mau besar mau kecil ya kalau udah kena satwa siapapun kena ya rugi gitu emang pada akhirnya yang tadi kasusnya bisa sampai putus gitu si satwanya nah terus kalau banyak sekali mungkin nah itu tingkat detenks itu ya pemburu ini ya emang nyebar jerat sembarangan aja sih kalau yang saya tahu ya kadang emang ikutin jalur jadi emang kita harus namanya apa ya patroli ya kayak kalau di Sarimo rajin ada smart patrol kayak gitu nah itu fungsinya juga salah satunya disitu untuk bagaimana kita bisa sapu jerat sambil patroli dan tetep aja sih gak bisa sampai 100% hilang gitu malah kalau karena kakak kami waktu itu emang ngikutin si satunya jadi nemu gitu nah apalagi yang cuma ikutin berdasarkan jalan setapak ya belum tentu itu susah lanjut ke Ahmad untuk Ahmad gimana kak udah tanggapan iya kalau jerat kalau jerat ini saya fokusnya mungkin di Sumatera kalau di Sumatera jerat ini memang jadi salah satu metode yang paling umum digunakan untuk berburu gak cuma untuk mamalia saja tapi juga untuk burung juga itu pakai jerat pakai benang nylon jadi masyarakat Indonesia ini senang sekali untuk menangkap 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 apapun yang bergerak lah pokoknya di hutan kita itu semuanya pengen ditangkep pokoknya jadi kalau misalnya untuk jerat ini memang ya itu seperti yang tadi Agung sampaikan juga ya karena memang misalnya satu pemburu itu dia bisa masang jerat itu bisa banyak sekali ya karena kan semakin banyak yang dipasang semakin semakin tinggi juga apa chancesnya untuk dapat satwa gitu jadi memang itu PR dan dari seluruh jerat yang dipasang itu ya gak semuanya itu bisa ditemukan bahkan si pemburu itu mungkin dari dia masang 100 mungkin dia setengahnya dia lupa dia masang di mana jadi memang kebanyakan yang dipasang jerat banyak sekali satwa yang kena di situ jadinya malah mati dan tidak diambil juga jadi memang itu bahayanya menggunakan jerat terima kasih Kak Faisal jadi memang jerat itu juga agak kasat mata untuk dicari gitu kali ya Kak lebih tepatnya untuk di shooting oke selanjutnya mungkin Kak Syerah Kak Riki atau Kak Alshad ada tambahan untuk jerat itu sendiri Kak Syerah mungkin Kak oh iya Kak Alshad silahkan ya berarti kalau gue liat sih kan gue pernah liat langsung ke hutan ya dan belum pernah ikut bersihin jerat di hutan cuman gue liat itu bubur buruknya mental orang Indonesia yang dibilangin udah dilindungi cuman dia masih apa ya berusaha untuk menangkap satwa berarti ada permintaan misalnya karena ada orang yang family tapi kalau misalkan mereka buruk itu penjerat itu kalau misalkan dia gak ada yang mau beli juga akan jerat itu akan jerat satu karena gak akan yang beli jadi itu rantai supply dan demandnya itu masih ada itu sih yang boleh liat dan sangat disayangkan ya Indonesia itu karena kekayaan ini kekayaan alami sangat luar biasa cuman kadang jadi pemerah ke kitanya karena gak bisa melindungi dan merawatnya gitu sih paling itu sih oke terima kasih Kak Syerah ya masalah jerat ini memang sangat kompleks ya kayak misalnya kalau di Sulawesi orangnya tuh alasannya oh jerat ayam hutan aja gitu atau jerat satwa yang tidak dilindungi secara hukum misalnya tapi itu malah kena satwa-satwa yang dilindungi dan memang hampir terancam punah gitu misalnya dalam tanda putih oh mau jerat ayam hutan atau mau jerat A gitu padahal nanti yang kena maleo atau misalnya anoa atau babi rusa jadi memang lebih baik di wipe aja tuh jerat dari hutan lebih gak ada jerat sama sekali soalnya dia gak selektif gitu jadi semua yang kena itu entah dia mati atau terluka kemudian mati oke thank you Kak Sera atas informasi-informasinya Kak Riki silahkan Kak iya jerat ini memang jadi salah satu alat yang sangat sering digunakan ya apalagi untuk menjerat babi nah terkadang juga kalau di saya lihat ya karena saya berasal dari Bungkulu itu tadi mereka menjerat babi akhirnya dapatnya harimau kayak gitu nah kalau di sini jadi hampir sama polanya karena masyarakat di Kanemantan juga tidak lepas dari hutan nah untuk kebutuhan cahaya hari untuk konsumsi juga mereka mencari di hutan menggunakan jerat nah tinggal lagi untuk mendeteksi ini sebetulnya kalau di kawasan konservasi itu teman-teman jaga wana polisi hutan itu sebenarnya bisa menyapu jerat itu sendiri untuk di di kawasan konservasi gitu loh nah sementara yang di luar apa namanya di luar kawasan hutan itu yang yang tugasnya mungkin dari penggiat konservasi atau juga dari teman-teman NGO lokal gitu sih dan ini mesti menjadi PR gitu loh untuk membahas jerat kebetulan kebetulan kita di bungkulu kalau gak salah dari 2017 saya teman-teman juga menginisiasi satu jerat harimau itu oke semoga perduniaan perjeratan ini semuanya cepat musnah ya cepat hilang agar semua satu-satuanya pun tetap hidup lestari di hutannya oke terima kasih atas jawabannya kak Riki dan kakak-kakak sekalian kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini untuk kak Alsyad dari Rizka Nursifa di Bandung pertanyaannya kak sebagai animal expert atau public figure bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar tidak ada lagi orang yang melakukan perguruan satwal ya ya jadi itulah bahayanya penggunaan metos bisa menjadi apa ya salah tangkap sama orang salah pengertian bahwa melihara satwa itu keren sebenarnya enggak sih sebenarnya enggak keren sebenarnya satwa itu emang kerennya di alam cuman kalau misalkan gue sendiri merahas satwa itu karena tadi dilahasin emang dengan cara yang benar dengan cara yang betul dan sah dan lega juga jadi emang apa enggak sembarangan jadi yang gitu nah itu yang di ministerial itu kita harus harus hati-hati dalam posting satwa apalagi enggak ngerti takutnya kalian posting satwa liar membuat orang jadi tertarik kayak tadi kukang kukang lucu-lucu beli aja tapi kan itu satwa liar dilindungi kan akhirnya jadi ada komunitas kan itu jadi kacau jadi harusnya komunitas itu membantu kukangku untuk melindungi kukang di alamnya kan bukanlah jadi memperparah pendagang satwa liar dilindungi kayak gitu sih jadi paling caranya kita edukasi pelan-pelan emang susah cuman butuh waktu dan perlu kesabaran dan perlu orang yang banyak juga untuk menyeberluaskan bahwa satu liar dilindungi itu sebaiknya tidak dapat di rumah yang ilegal itu udah pasti nanggap sama gaku paling kayak gitu sih dan kasih tau juga saksi hukumnya apa aja itu 5 tahun penjaran rendah 100 juta rupiah kayak gitu sih paling gitu aja oke terima kasih kak Alsyad jadi kita emang kalau untuk hal-hal posting di sosial media juga harus sebagai era 4.0 juga harus kan udah cepet semuanya di internet jadi kita juga harus mikir apakah ini dampaknya bagaimana kalau kita posting suatu hal ini ke orang lain jangan sampai karena ini lucu akhirnya ikut-ikutan padahal aslinya itu nggak boleh oke sama mungkin halnya kayak ini kali ya bunga edelwee sebanyak orang yang petik di gunung padahal itu sebenarnya kan nggak boleh gitu oke selanjutnya ada pertanyaan dari Kania di Bekasi untuk Kak Riki pertanyaannya kak metode seperti apa yang digunakan untuk pengamatan rangkong di hutan apa sama kaya harimau dengan menggunakan kamera terima kasih oke untuk metode pengamatan rangkong di hutan itu sendiri kalau yang kita lakukan adalah menggunakan metode point-con jadi kita membuat line transect dalam satu grade nah disitu nanti kita membuat apa namanya titik-titik pengamatan menggunakan point-con itu sendiri kita mengamati selama 40 menit per titik pengamatan nah begitu untuk pengamatannya oke semoga pertanyaan dari Kania terjawab oleh Kak Riki oke pertanyaan terakhir nih untuk kakak-kakak semua ini bukan pertanyaan sih tapi lebih sepacah closing statement untuk hutan dan kamekaragaman hayati mungkin bisa dimulai dari Kak Syara untuk closing statementnya Kak aduh gue closing statement gak bisa kayak sosok bijak gitu closing statementnya apa ya karena buat anak muda kali ya mungkin gara-gara partisipannya banyak yang muda gunakanlah semangat sama antusiasmenya untuk turut melindungi alam dan satu liat di habitat aslinya kalau bingung caranya gimana google aja nih atau nanti bisa follow akun-akun instagram terus bisa tanya-tanya kakak-kakak gimana sih aku bisa ikut kontribusi aktif gitu itu aja aku gak bisa sosok bijak anaknya keren kak udah closing statement ya kak keren banget thank you kak Syara lanjut mungkin closing statement dari kak Alsyad silahkan kak ya paling jadi Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya jadi jangan sampai salah pemanfaatannya atau yang berlebih sehingga menjadi beberapa kita jadi apa ya lalu keregara lain karena kita tidak bisa merawat dengan bayi paling gitu sih oke terima kasih kak Alsyad selanjutnya kak Agung bijaknya sulit yaudah simpel aja sih tadi kalau cinta tak harus memiliki terus satwa liar lebih baik di hutan aja salam kukang saya mau ajarin semua aduh biar salam kukangnya kelihatan nah kayak gini salam gimana tuh kak kayak gini bisa cuma ditekuk yang telunjuknya aja nah ini salam kukang nah saya ngajarin kalian ya salam kukang stop kekang kukang gitu gimana kak gimana kak stop kekang stop kekang kukang oke siap stop kekang kukang ya kukang listari stop kekang kukang terima kasih terima kasih kak Agung salam kukang kak oke selanjutnya kak Faisal ya mungkin kalau dari saya sih ini kan buat kebanyakan kan anak-anak muda ya jadi ini memang generasi ke depan ini kita harus ada toleransi jadi kita toleransi itu gak antar umat beragama aja gak manusia sama manusia aja tapi sekarang masyarakat Indonesia juga harus menyadari bahwa kita punya entitas-entitas yang dan kita kaya ya dengan entitas-entitas satwa nih di Indonesia dan kita harus punya toleransi juga terhadap eksisnya mereka gitu jadi menurut saya sepanjang toleransi itu ada ya gak cuma dengan manusia saja tapi juga dengan ciptaan Tuhan yang lainnya termasuk satwa disitu kita mudah-mudahan bisa hidup berdampingan dengan satwa-satwa yang satwa-satwa Indonesia yang jumlahnya sangat banyak sekali mungkin itu sih oke terima kasih Kak Faisal selanjutnya Kak Riki oke apa ya enggang letari hutan berseri nah jangan sampai nanti hutan tersisa di Indonesia itu sunyi sepi tidak ada lagi nyanyian-nyanyian dari rangkong dari auman dari tarimau terus yang yang lain gitu oke terima kasih Kak Riki setuju sama Kak Riki jangan sampai hutan kita sepi dari nyanyian-nyanyian para paunanya thank you so much Kak Riki Kak Riki dan Kak Syera Kak Faisal Kak Agu dan Kak Alshad jadi terima kasih banyak teman-teman Alhamdulillah rangkaian diskusi kali ini telah berjalan dengan lancar kita juga udah mendapatkan materi-materi yang sangat informatif dan sangat inspirasi